Intro Halo, selamat datang di channel Blindside Sebelum saya mulai, saya mau ngucapin terima kasih terlebih dahulu untuk para penonton yang sudah menonton video ini dan video-video saya yang lain Dan untuk para subscriber, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran urusan Terima kasih juga untuk kritik dan sarannya, karena semua itu berharga untuk kemajuan channel ini Hari ini saya akan membawakan cerita tentang satu-satunya wanita yang dihukum mati dengan cara digantung di Kanada Siapakah dia? Kejahatan apa yang membuatnya dihukum? Langsung saja, simak cerita lengkapnya Bagian 1, Latar Belakang Emily Hilda Blake lahir pada tahun 1878 di Chetgrave antara Lowestoft dan Norwich di Norfolk, Inggris Hilda merupakan anak kelima dari pasangan seorang polisi dan ibu rumah tangga Pada usia 9 tahun, kedua orang tuanya meninggal Sehingga Hilda dan saudara laki-lakinya terpaksa tinggal di Hackingham Workhouse, sebuah tempat yang tidak layak untuk ditinggali Dia selalu menggunakan nama Kristen Hilda dan bukan Emily Ayah Hilda sebelumnya adalah jurusita dan penyewa dari Sir Reginald Beauchamp Namun, Hilda tidak menyukai rumah barunya itu dan segera melarikan diri Hal ini menyebabkan perebutan hak asuh antara keluarga Stuart dan tetangga mereka yang menampungnya Hilda pun muak dengan semua permasalahan itu dan melarikan diri lagi Lalu dia mengambil pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di kediaman Robert dan Mary Lane di Brandon, Manitoba Pada musim panas tahun 1898 Di sana selain melakukan pekerjaan rumah, Hilda juga bertugas membantu merawat anak-anak pasangan tersebut Setahun kemudian, tepat saat musim panas tahun 1899, Mary yang berusia 32 tahun melahirkan seorang bayi lagi Bagian 2, Kejahatan Hilda Pada hari Rabu sore tanggal 5 Juli tahun 1899, Hilda sedang menyetrika Gordon yang digantung Mary di jendela Tiba-tiba saja sekitar pukul 4 sore terdengar sebuah tembakan yang membuat Mary Lane berteriak kencang Kemudian dia berlari keluar rumah dan pingsan di trotoar di luar rumah Para tetangga yang mendengarnya bergegas menolongnya dan membawanya kembali ke dalam rumah Namun, Mary meninggal dalam beberapa menit di lantai ruang tamu akibat luka tembak di bagian belakang Pada saat kejadian, anak-anak Mary sedang bermain di halaman belakang Jadi tidak ada yang menyaksikan kematian ibu mereka Satu-satunya orang yang menyaksikannya hanyalah Hilda Dia berkata, bila ada seorang gelandangan yang telah memasuki rumah dan menembak Mary Karena menolak permintaannya untuk meminta makan di rumahnya Kepala polisi setempat, James Kirkcaldy Merasa kejahatan ini tidak biasa dan memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih dalam Setelah mendapat deskripsi rinci tentang dugaan gelandangan tersebut dari Hilda pada tanggal 10 Juli Ketika Kirkcaldy mengumpulkan bukti-bukti Ia sampai pada kesimpulan bahwa cerita Hilda tentang gelandangan itu sangat tidak masuk akal Dan membuat keputusan untuk menangkap Hilda Senjata pembunuh itu ditemukan di tempat sampah di dekat rumahnya Dan diketahui Hilda membelinya pada tanggal 20 Juni tahun 1899 Dari perusahaan senjata Hingston Smith di Winnipeg Fakta itu menunjukkan sebuah pembelian yang aneh Untuk dilakukan oleh seorang pembantu rumah tangga berusia 21 tahun Tak lama, Hilda berkata bila dia membeli senjata itu untuk bunuh diri Tentu saja petugas Kirkcaldy menganggap itu hanya alibi Dan menuduhnya melakukan pembunuhan Yang pada akhirnya membuat Hilda memberikan pengakuan Dia menyatakan bahwa ia menembak Mary karena cemburu atas cintanya pada anak-anak Mary Ada dugaan bahwa motif sebenarnya adalah bahwa Hilda berselingkuh dengan Robert Lane Dan merasa bahwa dia tidak bisa mendapatkannya Karena adanya Mary sebagai istri sahnya Jika ini memang benar Tidak ada bukti Robert ikut terlibat Karena polisi sepertinya tidak pernah menginterogasinya Namun adanya kemungkinan motif kedua ini dengan cepat disingkirkan Untuk menyelamatkan nama baik Robert Bahkan Robert dengan cepat menikah lagi dengan dalih Bahwa dia membutuhkan seorang ibu Untuk keempat anaknya Emily Hilda Blake muncul di hadapan hakim setempat pada hari Senin Tanggal 10 Juli tahun 1899 Di minggu berikutnya setelah pembunuhan Dimana bukti pada pemeriksaan pertama yang memberatkannya diperdengarkan Dia menolak untuk melakukan pemeriksaan silang terhadap saksi-saksi utama Yaitu kepala polisi Kirkaldi Dan Dr. McDermade Yang telah melakukan otopsi terhadap Mary Dan oleh karena itu Dia ditahan untuk diadili di pengadilan bangku ratu Di gedung pengadilan Brandon Di hadapan hakim A.C. Killam Pada tanggal 15 November tahun 1899 Hakim Killam adalah hakim yang sama Yang memimpin sengketa hak Asuh Hilda 10 tahun sebelumnya Hilda mengenakan gaun belu deru coklat Yang membuatnya terlihat cerdas dan elegan Untuk persidangannya yang hanya berlangsung selama 5 menit Setelah dekuan dibacakan Ia mengaku bersalah atas pembunuhan Mary Lane yang disengaja Hakim menasehatinya untuk tidak melakukan hal tersebut Jadi dia menerima pembelaan dari pembela Namun ia menolaknya dan meminta hukuman yang paling berat Kesus ini akhirnya tidak dilanjutkan ke juri Pengadilan pun ditunda dan pada hari berikutnya Hilda dikembalikan ke pengadilan untuk dijatuhi hukuman secara resmi Di bawah hukum Kanada Hanya ada satu hukuman yang tersedia menurut hakim Killam Yaitu Hilda digantung di lehernya hingga mati Setelah itu dia dikembalikan ke penjara Brandon Untuk menunggu tanggal hukumannya Hilda beberapa kali berusaha melarikan diri dari penjara Dengan menggunakan berkas yang diberikan oleh salah satu sipir penjara Emma Strip Namun berhasil digagalkan Dan membuat Emma Strip didakwa Membantu pelarian dan menerima hukuman penjara selama 2 bulan Hilda menulis sebuah puisi yang ditulis dengan baik Dan huruf yang indah berjudul Kejatuhanku Di dalam penjara yang diterbitkan di Western Sun Pada tanggal 14 Desember tahun 1899 Seperti yang sering terjadi di Inggris pada masa itu Terutama jika tahanannya adalah perempuan Ada kegelisahan untuk mendapatkan penangguhan hukuman Dalam kasus Hilda Hal ini dipimpin oleh Dr. Amelia Yeomans Yang menyatakan bahwa Hilda merosot secara moral Dan menderita kegilaan moral Selain menjadi seorang dokter dan mantan Presiden Women's Christian Temperance Union Yeomans juga adalah seorang suffragate awal Meski pemerintah Dominion Kanada memegang kekuasaan penangguhan hukuman Tetapi mereka menolak untuk menggunakan hak prerogratif belas kasihan dalam kasus Hilda Bagian 4 Eksekusi Hukuman gantung di penjara Brandon Manitoba adalah peristiwa yang cukup langka Faktanya hanya ada 4 hukuman gantung di sana Eksekusi sebelumnya terjadi 11 tahun sebelumnya ketika William Webb dihukum gantung Pada tanggal 28 Desember 1888 atas pembunuhan istrinya Mary Walter Gordon menyusul Hilda ke tiang gantungan pada tanggal 20 Juni 1902 Untuk beberapa pembunuhan Dan Harry Green menjadi orang terakhir yang digantung pada tanggal 25 Februari tahun 1915 Eksekusi Emily Hilda Blake ditetapkan pada pagi hari Rabu tanggal 27 Desember tahun 1899 Hilda menjadi wanita pertama dan satu-satunya yang dieksekusi di provinsi tersebut Dia memilih untuk mengenakan gaun beluduru coklat yang sama seperti yang dia kenakan saat persidangan Dan dilaporkan menghabiskan sarapannya dengan tenang pada pukul 7 pagi Pendeta C.C. McLaurin menamaninya Berbincang-bincang dengannya dan berdoa bersama sampai waktu eksekusinya tiba Hilda meminta untuk bertemu dengan kepala polisi Kirkcaldy secara khusus Dan mereka bertemu untuk beberapa menit sebelum jam 8 Hilda memberinya sebuah surat yang telah dia tulis pada hari Natal Dan memintanya untuk memastikan bahwa tidak akan ada penundaan dalam melaksanakan hukumannya Polisi Kirkcaldy pun meyakinkannya bahwa tidak akan ada penundaan Tiang gantungan didirikan di halaman penjara dan merupakan pola yang biasa diterapkan di Kanada atau Amerika Serikat saat itu Dengan tangga yang mengarah ke platform sekitar 10 kaki di atas tanah John Robert Radcliffe adalah Algojo Kanada pada masa itu dan dialah yang memimpin eksekusi Hilda Dia akrab dengan metode William Merwood dan menggunakan jatuhan serupa yang dirancang untuk mematahkan leher tahanan Pada pukul 8 lebih 30 pagi di bulan Desember yang dingin dan cerah Lengan Hilda dicepit di sel dengan tali pengikat dari kulit sebelum dia dibawa keluar ke halaman oleh sipir penjara Dengan pendeta penjara yang mendampinginya dan Radcliffe di belakangnya 25 saksi telah berkumpul di halaman penjara dan mereka terdiam ketika Hilda muncul Hilda terlihat pucat tetapi berjalan dengan tegap menuju tiang gantungan dan meminta Radcliffe untuk memegang bagian bawah gaunnya saat ia dengan tenang menaiki anak tangga Ketika sampai di peron, dia awalnya menghindari menginjak pintu jebakan Namun akhirnya dia melakukannya dengan sukarela ketika Radcliffe memintanya Di sini dia mengikat kakinya dan dilaporkan bahwa dia tersenyum pada jerat itu dan mengatakan kepada mereka yang berada di perancah Jangan berpikir terlalu keras tentang saya Selamat tinggal Sebelum Radcliffe menarik tudung hitam di atasnya Dikatakan bahwa dia sedikit tersentak ketika dia merasakan tali itu menarik lehernya Tidak ada perlawanan sama sekali dari Hilda Jenazahnya dimakamkan di dalam penjara pada hari itu juga Hilda tetap tenang selama menjalani cobaan berat tersebut Dan digambarkan oleh Radcliffe sebagai salah satu yang paling berani di antara sekitar 80 tahanan yang telah dieksekusi Bagian 5 Penutup Sulit untuk melihat bagaimana atau mengapa Hilda harus disembuhkan Terlepas dari pernyataan dokter bahwa tidak ada bukti nyata tentang penyakit mental dan pembunuhan itu jelas direncanakan Karena dia membeli pistol beberapa minggu sebelumnya Meskipun tidak disebutkan dalam catatan kontemporer yang ada Beberapa pendapat mengasumsikan bahwa bayi yang dikandung Mary Lane juga meninggal Jadi sebenarnya ini adalah pembunuhan ganda dan kemungkinan besar Hilda mengetahui bahwa Mary sedang hamil Selain itu ada juga yang menyatakan bahwa Hilda adalah semacam pion dalam politik pada masa itu Ketika imigrasi besar-besaran dari Inggris ditentang oleh banyak orang di Kanada yang tidak menyukai masuknya anak-anak miskin dari kota Sedangkan kejahatan Hilda ini melambangkan kasus mereka Dilaporkan bahwa Hilda lebih memilih kematian daripada hukuman penjara yang panjang Dan harus hidup dengan rasa bersalah setiap hari Jika demikian, dia tentu bukan orang pertama yang merasakan hal ini Kasus Emily Hilda Blake pun diangkat dalam sebuah buku yang ditulis oleh Reinhold Kramer dan Tom Mitchell Yang berjudul Berjalan menuju tiang gantungan Tragedi Hilda Blake digantung tahun 1899 Dan diterbitkan oleh Oxford University Press Begitulah akhir dari kehidupan Emily Hilda Blake Terima kasih sudah menonton Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini Dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya Terima kasih sudah menonton